DIPERSEMBAHKAN OLEH Sebenarnya 5 karena saya anak kelima Tapi kali ini gak apa-apa dia nomor 6 dulu Kita buka box nomor 6 Politik gelitik Oke langsung aja ya Untuk bidang tamu panelis kita Bang Hensat Mas kan semuanya ini Datang dengan Kondisi sebagai selebriti Yang punya popularitas tinggi Kemudian masuk ke partai politik Eh terpilih Sebagai anggota dewan Karena anda yang terpilih Maka ada kader lama Di partai politik itu yang akhirnya Kehilangan suara tuh Gak kepilih akhirnya Gara-gara lo baru masuk bos Itu pernah ngerasa bersalah gak sih? Bahwa popularitas itu kan Ayah kandung dari elektabilitas Menurut saya Itu tidak bisa kita pungkiri Jangan salahkan bunda mengandung Menurut saya Kalau kemudian kerja-kerja seni Mas Anang itu menghasilkan Sesuatu yang hari ini kita sebut Legendari Kang Dede yang kita nonton Dari masa kemas yang begitu Luar biasa Saya dengan alhamdulillah Dengan karya-karya musik Bekal dari ajaran Mas Anang juga Alhamdulillah Ungu juga bisa sampai hari ini Masih bisa establish Masih bisa Membangun karya-karya yang baik Yang diterima dengan masyarakat Pada Pada akhirnya kan Ini proses perjuangan Kami bukan tidak berarti hormat Di partai kami Sangat-sangat mengedepankan Yang namanya hirarki Tentu senioritas itu Kita jaga Tetapi kan soal penugasan Ini berlaku sama Justru pertanyaannya Pak Hendrik Satrio Kenapa Pak Hendrik Satrio Tidak tanya Pernah gak sih takut sama Kadar-kadar lama Yang sudah lebih Lebih paham Tentang situasi politik Nah sekarang ditanyain jawabannya Kami merasakan itu Bang Hendrik Kami justru merasa Apa iya populartasi ini cukup Nah karena gini loh Asya Misalnya nih ya Ini lagi kampanye nih Yang lain Bila saya terpilih sebagai Akun DPR Saya akan gini-gini Muncul mas Anang Aku sih yes Selesai gitu loh Saya pertanyaan aja Mas Hendrik dengan bahasa itu Jujur lah Artinya bahwa Masyarakat kita udah Gak pinter lagi Saya sedih Dengan pandangan tersebut Karena Saya ditanyakan Kalau kamu masuk parlemen Mau ngapain Jawabannya Oke Lu punya Nama besar Tapi kalau kamu gak punya Konsep di parlemen Terus lu mau jadi apa Kamu tuh dibayar Beli duit rakyat Nah artinya Kalau saya boleh Sedikit potong Dari apa yang disampaikan Mas Anang tadi Mas Anang punya konsep Tentang Indonesia Seperti itu Yang menjadi tujuan Keunggulan yang emang Mas Anang jual Plus sebagai seniman Ia punya pengaruh Yang sebenarnya bisa Mempermudah Untuk mencapai tujuan itu 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 kalau ngomong Aku ditanyain Visi misi seperti itu Tapi kan Aku sebagai anggota parlemen Wajib melakukan itu Karena itu Tuntutan Kinstituen Dan itu adalah Rapotnya Untuk masuk ke parlemen Tapi sebelum Nyampe ke situ Mbak Johana Ini kan hilirnya Yang Mas Anang Sampai ke itu hilirnya Hulunya Yang Mbak Johana Perlu ketahui Yang mahal dalam Proses politik Bagi setiap kader Yang terlibat Dalam partai politik Yang mengikuti Kontestasi politik Itu mempopulerkan diri Karena itu adalah jembatan Agar supaya masyarakat Lebih yakin Dengan siapa yang akan Dia tentukan Tepuk tangan Tepuk tangan Semangat dulu nih Panas Panas Pertanyaan Mas Enstat kan Adalah ketika dulu Kita bagaimana Kita harus bicara dulu Dulu Itu baru ketika One man one foot Kan sebelumnya kan tertutup Kalau tertutup Kador-kador terpilih Kira-kira gitu kan Nah ketika terbuka Inilah momentum Para seniman Para artis Merasa bahwa Saya punya kesempatan juga Dimana yang paling pertama Itu popularitas dulu Baru setelah itu kan Ada elektabilitas Belum tentu dipilih juga mas Kurang satu Belum tentu Investasi sosialnya kan Harus jelas Jadi artinya Bahwa memang Tidak bisa disalahkan Kawan-kawan artis Seniman Itu kalau ngetok pintu Sudah langsung Eh Kira-kira begitu Tetapi apa yang mau disampaikan Kepada publik Itu skillnya Beliau-beliau Masing-masing beda Gak semuanya Langsung begitu Diterima Eh Begitu terkenal Akan langsung diterima Dan itu Kalau bisa kita lihat Dari Dari Kejadian banyak Artis masuk Paling Yang tembus 10% Nesra juga Artinya Ya itu tadi kan Menjawab pertanyaan Belum tentu Popularitas itu memenangkan Tapi kakak-kakak semuanya Kalau jadi artis Jadi entertainer Itu sebenarnya Bayarannya lebih gede ya Pendapatannya Dibandingkan menjadi gaji Seorang legislator Ataupun RDS eksekutif Memandangnya tidak boleh Sesedarana itu Mbak Yulanda Karena hidup ini kan Tidak sekedar Terjebak dalam Satu kondisi Atau situasi Setiap manusia ini kan Punya pencapaian Pencapaian tersendiri Saya tidak bermaksud Kemudian mengatakan Bahwa saya sudah Pada titik yang Top level Di musisi Karena apapun ceritanya Kami ada disini Karena Mas Anang juga Jujur aja Saya harus buka disini Ungu itu bisa hebat Karena Mas Anang Saya juga Jadi enggak Saya ada disini Karena Mas Anang Saya juga Dan proses Sampai ke dunia politik Ini juga Jujur aja Sebenarnya mengalir Ini mengalir Tidak bisa juga Kemudian disalahkan Seorang Henry Satrio Yang mungkin hari ini Sebagai pengamat politik Tiba-tiba besok jadi politisi Tiba-tiba besok jadi pengusaha Tiba-tiba besok Pengen jadi penyanyi Atau selebritas Yang tadi bahasanya Kang Dede Banyak politisi Mau jadi selebritas Itu kan tidak ada yang salah Kalau kemudian Seorang Henry Satrio Seorang Libi Yang hari ini Kemudian Anak muda yang gagah Punya visi ke depan Tiba-tiba pengen jadi aktor So what Gak akan ada pertanyaan Dari kita yang orang seni Kenapa sih Lu mau jadi aktor Kenapa lu gak jadi politisi aja Silahkan Ini relate Dengan pertanyaan aku Pertanyaan begini Kalau kita lihat sekarang Korea Ada K-drama Kita nonton semua drama Anak-anak kita Semuanya mau belajar Bahasa Korea Duolingo Apps nya itu Korea Semua K-pop Apa yang terjadi sih Setelah bertahun-tahun Ada di dalam Khusus buat Kang Dede Kenapa musik Drama kita itu Gak naik seperti mereka Ketika kita berbicara Industri musik Atau film Apapun juga Kita lupa bahwa Kita berbicara Propaganda negara Kita berbicara Tentang sebuah produk Yang akan kita Dorong menjadi sebuah Headline-nya bangsa kita ini Selain olahraga Ada yang namanya Industri kreatif Nah kalau kita berbicara Korea Thailand Lalu kemudian India Dan lain-lain Mereka itu Kontributif Musik Fashion Kuliner Industri kreatif lainnya Termasuk film Menjadi satu tatanan Atau menjadi satu produk Yang kemudian ketika Dijual di luar Itu yang langsung Didorong adalah Maaf ya Kalau film Thailand itu Pasti Tom Yangbung Maka setelah itu Muncullah Restoran-restoran Nah Kita ini punya kekuatan Kita punya yang namanya Dangdut dan koplo Kita punya yang namanya Drama horror Tetapi semua berjalan Sendiri-sendiri Dia tidak saling menunjang Makanan apa yang akan Dimakan di dalam Si drama horror tersebut Lalu kemudian Kita jualnya kemana Ke negara mana Karena tidak semua negara Senang horror Ada beberapa negara Yang suka horror Ini harus kita lakukan Nah ini yang tadi Saya katakan Mudah-mudahan Setelah ini Negara masuk dengan Regulasi-regulasi tertentu Mengkolaborasikan semuanya Sehingga ini menjadi Propaganda Bangsa Bukan lagi sekedar Produk film Atau produk musik Saya Kebetulan saya Senang sekali dengan Industri kreatif Saat ini Karena industri kreatif Ini Pertumbuhan Ekonominya Sudah berkembang Sampai 9,5% Kedua 1235 triliun 1280 triliun Kontribusinya Anggarannya 3 triliun 386 128 167 miliar Anggaran Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif 3,4 triliun Bayangkan Pariwisata Memberi devisa terbesar Ketiga Setelah ekstraktif Kita bicara ekstraktif Itu berarti ada tambang Kelapa sawit Sementara Kalau kita lihat Dikatakan antara Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Digabung saja Ini bisa nomor satu Terbesar Devisa negara Tetapi Kembali Kalau Alokasi anggarannya Tidak berpihak Maka pasti Tidak akan berkembang Makanya kita butuh Dukungan dari Mas Hensat ini Oke silahkan Menjadi corong-corong Popularitas saja Tidak cukup Bang Yenri Jangan bilang Mau maju You gak punya duit Jangan coba-coba Jangan coba-coba Kos politik ini mahal Dipersembahkan oleh Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Jangan coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-